Update informasi P3K hari ini, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkap penyebab sejumlah daerah menyerahkan SKPPPK yang tidak sesuai harapan guru honorer, simak beritanya sampai selesai. Jadwal SKPPPK 2022 oleh masing-masing pemerintah daerah Pemda beragam. Ada yang sudah diserahkan Februari-Maret tahun 2022. Namun, paling banyak menjatuhalkan pasca lebaran Idul Fitri 2022. Hal ini sudah pasti mengecewakan para guru honorer yang sudah lulus seleksi PPPK. Menurut Ketum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I, Raden Sutopo Yuwono, Dari laporan yang diterimanya, jadwal penyerahan SKPPPK ada yang Mei mendatang, ada juga yang Juli tahun 2022. Dia mencontohkan Kabupaten Banyumas yang menjatuhalkan penyerahan SKPPPK pada Juli tahun 2022. Kemudian DKI Jakarta pada Juni, Kabupaten Pati diserahkan Mei. Sebagian besar lagi belum diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD, setempat kapan jadwal SKPPPK dilakukan. Ini menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer karena berbeda-beda jadwalnya, kata Sutopo kepada JPNN.com, Rabu, 23.3. Mengenai jadwal SKPPPK tersebut, pelaksana tugas PIT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Bima Hariawibisana hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing Pemda. Sebagian besar Pemda mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan PPPK. Itu sebabnya, kata Bima, Pemda meminta waktu untuk pengusulan NIP PPPK. Ada juga daerah yang mengontrak PPPK tidak langsung lima tahun. Yang mengontrak PPPK hanya setahun, ya karena daerah nggak punya duit, ujarnya. BKN, lanjutnya, sudah mengeluarkan surat agar Pemda segera menetapkan NIP PPPK. Namun, jumlah daerah karena keterbatasan belum bisa dilakukan. Dalam kondisi tersebut, Bima menegaskan, BKN tidak bisa memaksa Pemda. Yang pasti prosedurnya sebelum pengajuan penetapan NIP PPPK diajukan ke BKN, kemudian dipublikasikan dan akhirnya diterbitkan, ada kewajiban Pemda yang harus dilakukan. Pemda dalam 30 hari sudah menerbitkan SKPPPK. Ketika SKPPPK diterbitkan, kata Bima, otomatis Pemda harus membayar gaji dan tunjangan PPPK. Jadi, BKN tidak memperlambat proses penetapan NIP PPPK, tegasnya. Dia menjelaskan, begitu permintaan pejabat pembina kepegawaian PPK masuk, BKN akan melakukan verifikasi validasi verval lagi. Jika semua datanya jelas, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis Pertek untuk penetapan NIP PPPK. Semua proses itu, menurut Bima, sesuai urutan. Karena ratusan instansi yang menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021, maka prosesnya secara berurutan. Tidak mungkin instansi yang baru mengusulkan mendapatkan urutan pertama. Prinsipnya, BKN akan mengerjakan sesuai usulan masuk. Semuanya serba digital, tidak bisa direkayasa, pungkas Bima Haria Wibisana. Lanjut dilansir dari JPNN.com yang dijelaskan awalnya berstatus BTL, para guru honorer ini akhirnya taken kontrak kerja PPPK. Sebanyak 10 guru honorer di Kota Kediri sujud syukur. Sebab, mereka resmi tanda tangan kontrak kerja sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I Kota Kediri Muhammad Badrul Munir mengungkapkan, ke 10 guru honorer tersebut awalnya berstatus berkas tidak lengkap BTL. Ini karena masa kerja di bawah 3 tahun. Namun begitu Surat Badan Kepegawaian Negara BKN tanggal 7 Maret tahun 2022 yang meniadakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, masa kerja untuk PPPK guru, peserta BTL akhirnya bisa lolos. Alhamdulillah, saya senang sekali, ujar Arul, sapaan akrab Badrul Munir kepada JPNN.com, selasa, 22 per 3. Dia mengaku melihat kawan-kawan itu sujud syukur resmi tanda tangan kontrak kerja pada tanggal 22 Maret. Ini sekaligus menjadi pertanda bahwa perjuangan yang dilakukan FHNK2I tidak sia-sia. Arul mengungkapkan sebanyak 103 PPPK Kota Kediri seharusnya sudah mendapatkan SK pada tanggal 8 Maret. Namun, karena status terkendala BTL akhirnya 93 orang yang lebih dahulu diberikan tanda tangan kontrak kerja dan SK PPPK. Kami sangat berterima kasih kepada wali kota serta jajarannya yang konsisten mengangkat kami menjadi PPPK, ucapnya. Atas nama FHNK2I, Arul berharap daerah-daerah lainnya bisa mengikuti jejak Kota Kediri. Mulai dari mendahulukan calon PPPK yang sudah clear datanya sehingga tidak menunggu lama-lama. Terima kasih telah menonton!